hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi sama aku temen-temen di channelnya mama naik gimana temen-temen kabarnya hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya temen-temen amin 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 ya roba alamin aku mau share kegiatan aku lagi pastinya temen-temen kalian udah tahu ya dari thumbnail itu kegiatan aku apa aja hari ini jadi jangan pernah bosen buat nontonin kegiatan aku ya temen-temen dan kegiatan aku yang pertama aku awali dengan aku unboxing ya temen-temen berhubung paketku sudah sampai dan aku minta tolong sama pak suami untuk tolong ambilkan paketku karena paketnya lumayan berat ya temen-temen nah ini dia temen-temen akhirnya aku punya oven alhamdulillah dari sekian oven yang aku apa ya aku pilih-pilih gitulah nah aku jatuh kepada merek kirin ini temen-temen karena menurutku ini tuh paling murah dan pastinya ini yang paling lawat ya temen-temen dibandingin sama yang lain jadinya aku putuskan buat beli merek kirin aja temen-temen untuk detailnya aku nggak bisa kasih di voice over ini ya temen-temen nanti bakalan aku tulis di deskripsi aja biar temen-temen bisa lihat atau mungkin bisa temen-temen langsung cek ke tokonya dan di video ini tuh pak suami bilang ini tuh gede banget wattnya kata dia gitu dan aku jelaskan ini tuh cukup kecil wattnya hanya cuman 300 watt karena oven oven yang lain itu wattnya besar-besar bisa di atas 400 bahkan ada yang sampai 600 bahkan ada yang sampai 1000 lebih gitu ya temen-temen jadi tadi tuh aku sempet jelasin sama pak suami gitu nah ini juga ternyata aku dapet free tempat lunchbox gitu ya temen-temen langsung aja nih aku mau beres-beres temen-temen mau aku taruh ovennya itu di atas kulkas aja deh karena memang nggak ada tempat lagi temen-temen jadi ini mau aku singkirkan dulu nih perintilan-perintilan yang nggak berfaedah ya nggak berfaedah berfaedah dong nah ini aku mau taruh dulu sementara di atas kulkas karena memang belum ada tempatnya temen-temen mungkin nanti kalau misalnya aku mau pakai bakalan aku taruh di bawah gitu nggak mungkin kan kita pakai oven panas gitu di atas kulkas oke lanjut temen-temen ini kegiatan aku keesokan harinya ya cuman ini pada saat malam harinya temen-temen rencananya aku mau cari pastry temen-temen adonan pastry kan karena aku udah punya oven gitu ya jadi aku pengen coba cuman nggak mau gagal gitu temen-temen jadinya aku mau ambil jalan pintas aja aku mau cari adonan pastry aja sambil sebenernya juga mau ngikutin BMnya pak suami dia pengen cari alat-alat gitulah temen-temen cuman aku nggak tahu alat apa yang mau dia cari nah ini aku pergi ke Tokma temen-temen ini tuh deket banget sama rumah aku pokoknya buat temen-temen yang rumahnya di daerah Tambun pasti tahu ya Tokma ini ada di mana dan lokasinya juga ini nggak jauh dari puri cendana yang hampir setiap hari aku datangin buat cari makan sama ajak anak aku naik odong-odong nah ini ternyata di Tokmakan juga banyak banget permainan anak-anak dan anak aku so happy itu dong cuman untungnya dia nggak ngambek pingin ke situ jadinya dia dibujuk-bujuk dulu lah buat kita cari yang lain dulu ya deh mainnya nanti belakangan dan untungnya dia nurut temen-temen tuh dia happy banget dan alhamdulillah dia nurut sih jadi disini aku mau cari adonan pastry tadi yang aku bilang ya temen-temen nah tuh pak suami lagi bujuk kita cari-cari yang lain dulu ya deh nanti kita baru main dan anak aku bilang oke mungkin temen-temen ada yang nanya kenapa belanja bulanannya nggak disini aja mam gitu kan kenapa lebih pilih di naga sualayan karena menurut aku di naga sualayan itu harganya lebih sedikit miring temen-temen dibandingin di Tokmak ini ya meskipun di Tokmak ini cukup lengkap banyak banget perabotan juga mau perabotan ibu rumah tangga atau peralatan pak suami gitu lah ya banyak banget lengkap dibandingin di sualayan naga cuman aku lebih seneng aja kalau belanja bulanan di sualayan naga karena harganya lebih miring dibandingin di Tokmak temen-temen nah lanjut ya ini aku mau ikutin dulu nih pak suami dia mau cari apa aja temen-temen nah ini aku tunjukin juga nih temen-temen mungkin temen-temen ada yang sedang mencari cangkul atau sekop gitu ya buat taman mini kalian nih disini juga cocok nih temen-temen disini banyak pilihannya mungkin next aku bakalan beli juga ya mungkin nanti aku juga bakalan butuh nih kalau misalnya udah pindah rumah gitu temen-temen nah tuh lihat pak suami megang kunci apa itu aku nggak paham menurut aku ini anak aku lagi anteng sama pak suami jadinya kayaknya aku tinggal sebentar nih buat aku juga mau cuci mata gitu temen-temen dan benda pertama yang aku pegang yaitu mangkok temen-temen kayaknya aku agak tertarik nih sama mangkok sebenarnya mangkok aku banyak temen-temen cuman biasa-biasa aja nggak estetik gitu nah ini juga aku salvok sama yang kuning kayaknya lucu ya nih buat makan mie rebus tapi aku nggak beli ya temen-temen cuman cuci mata aja dan ternyata ada anak aku dong nyamperin dan dia pegang-pegang aduh kayaknya aku nggak fokus temen-temen udah kita pergi aja ya kita cari yang aman aja yang bahannya plastik-plastik aja nih aku mau lihat-lihat biar nggak begitu khawatir anak aku pegang ya temen-temen nah ini dia si boci dia kepengen keranjang merah itu karena dia pikir itu keranjang troli gitu temen-temen karena dia setiap ke indomaret ataupun ke alfamart itu dia selalu pakai keranjang meskipun cuman beli es grim temen-temen nah ini dia ya aku mau lihat-lihat dulu nih keranjang-keranjang lucu gitu sebenernya aku kepingin cari buat keranjang buah gitu temen-temen cuman aku belum nemu yang aku srek gitu ya jadinya masih cari-cari aja dulu dan memang karena aku nggak setiap minggu beli buah juga temen-temen jadinya masih ada di list aja nih temen-temen belum aku wujudkan beli gitu temen-temen nah ini juga lumayan ya yang putih menurut aku jadinya ada beberapa yang aku save di otak aku kayaknya bakalan aku pilih nanti kalau misalnya udah waktunya aku mau beli gitu temen-temen nah ini dia anak aku kepo banget ya namanya anak kecil gitu ya saking keponya jadinya dia pengen tahu gitu pengen lihat-lihat dan pengen pegang-pegang juga temen-temen kira-kira temen-temen ada yang sama nggak sama kayak aku nih cuman jalan-jalan lihat-lihat cuci mata tuh udah bikin happy udah bikin ya sedikit mencerahkan kita gitu temen-temen dari pekerjaan setiap hari yang itu-itu aja kalau aku gitu ya temen-temen cuman jalan-jalan aja lihat-lihat aja tuh udah cukup membuat aku senang gitu nah ini dia aku salvok sama yang satu ini temen-temen kayaknya ini mewah banget dan kayaknya bakalan jadi salah satu list aku nih temen-temen mungkin bakalan nanti aku pikirkan kayaknya lucu juga gitu ya mewah gitu temen-temen dan aku juga lihat ini nih kayaknya lucu juga warnanya juga putih gitu ya buat tempat kek gitu temen-temen cuman dia yang model tingkat gitu kayaknya lucu juga kita masukin aja dulu lanjut nih temen-temen karena anak aku udah sama papahnya jadi aku mau lihat-lihat gelas juga nih temen-temen karena aku kan setiap hari pasti minum kopi ya temen-temen dan gelas aku udah ada beberapa yang pecah juga jadi kayaknya aku membutuhkan gelas juga temen-temen nah ini dia kayaknya lucu ya tapi berhubung tangan aku itu besar kayaknya nggak mungkin aku beli yang kayak gini temen-temen karena nggak muat buat masukin gitu ya kalau yang ini mungkin kayaknya bakalan jadi list aku nih ini juga kayaknya aku suka nih temen-temen harganya juga nggak murah cuman 9500 ya temen-temen kayaknya lucu ya kalau buat makan eh makan buat minum es kopi gitu temen-temen ya nah ini dia cocok juga kayaknya buat minum cola gitu temen-temen atau Fanta gitu ya harganya juga murah cuman 7500 next bakalan aku beli kayaknya deh temen-temen nah tiba-tiba anak aku dateng dan gagal lagi temen-temen akhirnya memutuskan untuk berhenti cuci matanya dan aku samperin pak suami temen-temen nah ini pak suami kepengen beli itu tuh katanya temen-temen jadi dia juga seperti aku masukin dulu ke list dulu nih temen-temen dia juga nggak beli ternyata temen-temen dia cuman mau lihat-lihat dan dia juga memperbandingkan harga juga di toko yang sebelahnya temen-temen tapi kata dia di toko ini untuk alat-alat yang dia cari itu lebih murah gitu temen-temen oke lanjut temen-temen ini aku udah mau cari pastry ya aku mau cari adonan pastry gitu temen-temen aku bener-bener nggak belanja di toko ini aku cuman cuci mata aja sama mau cari adonan pastry gitu temen-temen dan mohon maaf temen-temen kalau ada yang salvo dari awal video banyak banget suara yang masuk karena anak aku lagi main di samping aku temen-temen mainan dia tuh di acak-acak sambil dilempar-lempar gitu jadinya ada beberapa suara yang masuk gitu temen-temen mohon maaf ya nah ini dia anak aku nangis dia mau pakai troli gitu temen-temen kata aku ya udah nggak papa dipakein aja dan mohon maaf juga temen-temen kalau misalnya suara aku ada yang sedikit beda atau mungkin temen-temen ada yang ngeh atau enggak sebenarnya ini aku baru banget habis mendingan temen-temen kemarin dua hari aku tepar nah sekarang aku udah mendingan gitu temen-temen karena aku belum voice over udah waktunya aku upload jadi aku paksain buat voice over saat ini cuman anak aku nggak bisa diem jadi daripada ditunda-tunda lagi kan jadi ya udah nggak apa-apa deh aku lanjut aja nah ini dia aku lagi cari-cari pastrynya temen-temen cuman aku kebingungan aku cari-cari tuh nggak ada ya temen-temen daripada aku pusing cari-cari temen-temen aku sempet tanyain ke karyawannya aku tolong minta cariin pastry gitu ya tapi ternyata memang nggak ada temen-temen stoknya sepertinya lagi habis gitu temen-temen dan karyawannya pun tadi mencarikannya tuh sampai dia bingung dan dia bilang mungkin udah habis bu mohon maaf gitu oh ya udah nggak apa-apa deh jadinya aku nggak jadi beli temen-temen nah ini dia disini juga ada kayak nugget, french fries gitu yang kiloan gitu ya temen-temen dan sebelum lanjut ke videonya aku mau ngucapin dulu nih ke temen-temen aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah luangkan waktunya buat nontonin video aku dan yang selalu komen baik-baik terima kasih banyak ya temen-temen alhamdulillah subscriber aku sehari demi hari tuh meningkat temen-temen walaupun cuman satu ataupun dua subscriber aku tetap bersyukur ya temen-temen mudah-mudahan secepatnya aku bisa mencapai syarat untuk bisa monet ya temen-temen aku mohon dukungannya buat temen-temen semua semoga channel aku ini bisa berkembang seperti senior-senior aku yang lain ya temen-temen terima kasih banyak temen-temen yang udah selalu dukung dan support aku semoga video aku kali ini juga menghibur kalian ya dan berhubung yang aku tuju nggak ada temen-temen dan kita juga sudah selesai cuci matanya ini aku mau langsung pindah tempat temen-temen aku mau ke super indo gitu temen-temen cuman videonya bakalan aku pisah gitu karena takut kepanjangan ya temen-temen karena durasi kali ini aja udah 14 menit jadi bakalan aku pisah di next video ya temen-temen jadi jangan sampai nggak nonton buat video berikutnya ya temen-temen karena video kelanjutan dari video ini oke deh temen-temen mungkin segini dulu nih kegiatan aku hari ini terimakasih temen-temen yang udah selalu setia menonton video aku sampai detik terakhir dan terimakasih banyak untuk dukungannya temen-temen dan yang belum subscribe boleh dong bantu subscribe-nya biar aku semakin semangat buat bikin video-video selanjutnya terima kasih temen-temen sampai jumpa di video aku selanjutnya ya assalamualaikum bye